Karena yang punya pokal, yang punya sejarah, hanya ulama-ulama Toreko. Betul atau tidak ini? Apa yang ditakuti? Dia nyari makan di Indonesia, mencari apapun di Indonesia. Betul atau tidak? Tidak! Betul atau tidak? Tidak! Siapa yang mengadakan hari santri? Pihak mereka-mereka yang jadi, jadi tugu hari santri? Ya ini orangnya, Gufron. Tanyakan aja kepada rumput yang bergoyang. Indonesia beda, apa? Pecian. Sorban segala macam itu sudah lagu lama, bukan lagu sekarang. Sorban segala macam itu sudah lagu lama, bukan lagu sekarang. Bukan lagu sekarang. Dasar pron-pron. Seadangkan para nabi pakai bahasa Suryani, kita mau mati pun ditanya Suryani ya. Betul atau tidak? Diajarkan makanya. Insya Allah nanti dia yang mengajarkan kita Suryani. Betul gak? Tendang, tendang. Tendang, tendang. Keraton Jogja, Keraton Cirebon, Keraton Banten, KUM, seluruh Keraton Nusantara Indonesia. Allahumma kedi inna rahmatan, ya Allah ya karim. Penuk pesantren. Wa makedi inna rahmatan Banten. Allahumma kedi inna rahmatan kiai imat. Faqal inna rahmatan, ya wali-walinya Allah. Subhanallah. Wa makedi inna rahmatan. Torekko kodiyah nasabandiyah. Wa makedi inna rahmatan Banten. Alhamdulillah wa makedi inna rahmatan Hidayah. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sebuahillah sore ini kita datang hadir di ponok pesantren yang berkah dan hidayah. Saya yakin kalau kita cinta kepada ulama, cinta kepada negara, dan cinta kepada Pancasila, Merah Putih, NKRI. Nggak butuh sanat. Karena apa? Sangat penting kita seraturahmi. Menjaga persatuan dan kesatuan rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Betul atau tidak ini? Kalau kita yang perlu dijaga hanya satu. Jagalah Republik. Menyelamatkan negara, kesatuan Republik Indonesia. Jangan sekali-kali menjadi teroris. Isinya apa? Ya ISIS. Bentuknya untuk menghabiskan di Indonesia semua diakui. Bahaya atau tidak? Yang penting kita perlu. Contoh, Papua pengen mendirikan Papua sendiri. Padahal Papua itu punya NKRI. Papua pengen mendirikan Papua sendiri. Padahal Papua itu punya NKRI. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mudah-mudahan kembali ke NKRI. Betul atau tidak ini? Biarpun kita santri di Banten atau di mana saja. Ya harus jadi ulama. Ahli kitab. Ahli sejarah. Saya yakin. Di mana tempat kalau kita cinta kepada negara. Cinta ulama. Insyaallah barokah. Kejadian-kejadian di Indonesia sekarang. Banyak ilmu-ilmu salju. Yaitu disebut politik agama. Itu bukan dilawan oleh negara. Ya dilawan oleh ulama. Yang betul-betul pewaris ilmu. Pewaris nasab keulamaan. Jelas dan fakta. Betul gak? Yakin atau tidak ini? Jadi ponok pesantren yang ada di Indonesia. Bagaimana gardunya? Ya kalau kita gardu NU berpancasila. Makanya ponok pesantren harus wajib ada tugu Pancasila. Betul atau tidak ini? Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam MKRI. Betul atau tidak ini? Kita jangan takut. Mereka itu geretak. Karena dia itu disini sudah pengen menghancurkan Indonesia. Gak bisa. Kenapa? Karena yang punya pokal. Yang punya sejarah. Hanya ulama-ulama Toreko. Betul atau tidak ini? Apa yang ditakuti? Dia nyari makan di Indonesia. Mencari apapun di Indonesia. Masa orang Indonesia menjadi babu? Rugi kita diajar alip-alipan. Diajar Allah hujur tinam bako muhalafatulillah wa disi. Dikemanakan itu. Mikir sedikit. Betul gak? Saya santri. Siapa yang mengadakan hari santri? Orang pihak mereka-mereka. Yang jadi. Jadi tugu hari santri. Ya ini orangnya. Gufron. Tanyakan aja kepada rumput yang bergoyang. Ayo. Jangan merasa kita ini hebat. Gak ada yang hebat. Indonesia beda. Apa? Pecian. Sorban segala macam itu sudah lagu lama. Bukan lagu sekarang. Sorban segala macam itu sudah lagu lama. Bukan lagu sekarang. Dasar pront-pront. Betul gak? Loh. Ulama-ulama Nusantara ini kelas kaliber. Kalau gak kelas kaliber. Ya gak ada ulama bisa hiber. Contohnya siapa? Hang Nuh. Hang Baden. Betul gak? Ini mau dikikiskan. Sorry ya. Selagi ada gufron. Kau yang dihakan sih AKB. Ya. Jalan mama kumah banget. Coklat mah. Cikaracak dengan batu. Laun-laun jadi lagu. Tak gini. Ngeskap panggye kuaheng dihanyar. Bener gak? Orang mantong politik. Tung berpartai. Tapi orang berpancasila. Merah putih NKR. Itu perlu ditahankan. Santri-santri yang ada di Indonesia ini. Betul gak? Lah iya. Kita diajarkan. Nahusorob dari mana? Apa dari Timur Tengah? Orang Timur Tengah membutuhkan orang Indonesia. Betul gak? Saya mengarang kitab. Bahasa Suryani. Bahasa Imbrani. Bahasa Ajam. 500 kitab. Coba. Katanya gak ada bahasa begitu. Goblo kata saya. Hah? Seadangkan. Para Nabi pakai bahasa Suryani. Kita mau mati pun ditanya. Suryani ya. Betul gak? Betul atau tidak? Diajarkan makanya. Insya Allah nanti. Kiai yang mengajarkan kitab Suryani. Hah? Betul gak? Ini parah nih. Jangan takut ada gufron sekarang ya. Bangun jiwanya. Demi keselamatkan. Kamu harus jadi ulama. Bukan jadi pengecut. Betul gak? Harus jadi ulama. Betul gak? Kita ponok pesantan hanya nunggu gudang aja. Harus diisi gudangnya. Betul gak? Betul atau tidak ini? Nah. Ini datang-datang dari Aceh kan berkah. Betul gak? Ini ulama besar ini. Keliatannya bukan ulama. Tapi isinya ulama. Kenapa? Subhanallah. Wa maqadi inna rahmatan ya wali-walinya Allah. Wa maqadi inna rahmatan Syekh Abdul Qadijalani. Wa maqadi inna rahmatan Bagdad. Allah maqadi inna rahmatan Hidayah. Wa maqadi inna rahmatan sahabat. Sayyidin Ali Umar Usman Abu Bakar. La maqadi inna rahmatan ya Rasulullah s.a.w. Walaikumsalam. Marukan tetap bisa aja bahasa. Emangnya ulama Nusantara. Kolen jangan cekolot mah. Hmm lho. Wani siyah. Ayo nanti siap ada ulama Nusantara. Mati sekarang, mati besok, mati kapanpun. Siap itu ulama. Tanah tangannya mati itu ulama. Betul gak? Tanggung jawab dunia herat. Bukan tanggung jawab dunianya. Keliru itu. Betul gak? Siap atau tidak? Nah jadi penjaga gawang. Pancasila, merah putih, NKRI. Di Ibu Pertiwi ini. Betul gak? Insya Allah. Kita malu oleh Sehnawawi. Kita malu oleh ulama-ulama Nusantara. Masa penerusnya jadi kucing? Penerusnya harus jadi Harimau. Anaknya Harimau. Bener tuh? Masa Harimau ditaruh di kebun binatang? Ditonton. Wah rugi. Betul gak? Yuk kita bareng-bareng bangun Indonesia oleh santri-santri. Santri ini harus bikin pos kamling disuruh Indonesia. Demi keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul gak? Karena santri ini punya dokumen apa? Quran, hadis, tafsir, fikir. Betul gak? Uh, goblok gak ngerti mah. Ya, betul gak? Bahaya sama kau yang dihakkan saja. Tongsiun. Jangan takut. Apa yang ditakuti? Disana makan nasi, kita makan nasi. Gossipnya. Wah kamu makan surga. Emangnya surga di-coupling? Enggak bisa, itu urusan Allah. Betul gak? Bukan urusan kita. Wah Gufron itu bukan keturunan Banten. Masa saya keturunan Ucing Garong? Betul gak? Karena saya bisa begini diperintah oleh guru. Yaitu Abuya Mama Armin. Abuya Mama Armin diabanahi oleh Sehnawawi al-Bantani. Saya disumpah oleh Abuya Mama Armin. Selesaikan dulu Banten sebelum menyelesaikan Indonesia, Asia dan dunia. Jangan sekali-kali mincak Banten. Ngeri atau tidak? Ngeri. Sekarang enak tinggal makan, tinggal ini. Wah mikir sekarang. Sambil dikir. Betul gak? Insya Allah barokah. Makanya kita harus sadar. Dimana tempat urang teh kudus saling menyelamatkan. Bukan saling bermusuh. Bukan saling memecahkan. Tapi menyelamatkan dunia dan akhiratnya. Betul atau tidak ini? Kita dikasih ilmu oleh Kiai. Tempatnya pondok pesantan di sini. Mudah-mudahan di sini ada universitasnya. Kalau nanti saya ke sini lagi tidak ada universitasnya saya gak mau. Karena ini ahli kitab. Bukan ahli bucui. Bukan ahli bohong. Ahli kitab. Kalau ahli kitab ya orangnya tahu ilmu huruf. Betul gak? Bukan ahli ngobus. Robusta. Ngobus tapi nyata. Betul gak? Bahaya atau tidak? Ini kan jelas. Makanya banyak diomongin segalanya. Tetapi kalau kita benar-benar cinta negara. Cinta Pancasila merah putih yang kari. Insya Allah diselamatkan oleh Allah. Amin. Gitu. Biapun kini dari Aceh. Ada yang dari Papua. Ya saudara kita. Bentuknya sama. Bineka Tunggah Ika. Lambangnya Pancasila. Jelas atau tidak? Insya Allah. Wah nanti Gufron tak sikat. Sikat apa? Saya belum nyikat gigi sampai detik gini. Betul gak? Jangan takut. Insya Allah saya yakin. Semua bangsa negara Republik Indonesia maupun rakyat mendukung. Kenapa? Cinta ulama. Cinta kepada seluruh bangsa negara Republik Indonesia. Bukan menghancurkan. Tapi menyatukan. Betul gak? Solat tihangnya siapa? Solat tihangnya siapa? Agama. Atau solat tihangnya siapa? Coba kesanti saya nanyakan. Tak kasih bocoran. Solat itu tihangnya ulama. Tanpa ulama gak bisa sholat loh kamu. Karena gak punya ilmu. Masa tihangnya gak? Saya akan sholat menunggu tihangnya aja. Gak. Goplo. Gata saya. Betul gak? Tetap yang punya lakon. Yaitu ulama-ulama Nisantara. Betul gak? Ini saudara kita. Semak. Bagaimana kok ngaku-ngaku saudara? Boleh tes DNA sekarang pun. Bagaimana keturunan Gufron? Gufron ini sama Kiai ini. Sama atau tidak? Sama. Gak ada. Tingginya. Pendek sama. Cuman gendut sedikit lah. Kalau saya kurus jarang makan, jarang tidur. Gitu. Kau yang dihakan kabah isi ya. Jadi orang kudu benar-benar cinta kepada ulama. Teruskan perjuangan ulama. Jangan takut. Jadi ponok-ponok pesantren itu yang ada di Indonesia sudah dikasih contoh oleh para alim ulama. Toko-toko agama. Itu kan jelas. Betul gak? Makanya kita mudah-mudahan ponok disini harus ada universitasnya. Namanya ponok apa disini? Apa? Ulum itu apa artinya ulum? Nah kalau orang punya ilmu, masa santri dia gak tau ilmu? Pengobrol kata saya. Betul gak? Kenapa? Kita kemana mau bawa idung. Idung ini satu alif. Ini matanya bak. Baca idung dengan alif. Lip koli inna rahmatan. Lakali inna rahmatan dilalami. Berarti disini. Pusarnya il. Il. Ilmu. Ilmu apa? Yaitulah ilmu kitab. Betul gak? Jelas atau tidak? Nah insyaallah barokah. Karena ulama-ulama nusantara ini betul-betul ahli. Yaitu ahli ilmu. Nasabnya jelas. Buktinya jelas. Faktanya jelas. Insyaallah barokah. Saya yakin makanya kita benar-benar jagalah persatuan dan kesatuan. Rukun damai. Cinta kasih sayang. Gotong royong. Salam Pancasila. Betul atau tidak? Betul. Saya gak akan lama.